Kitab Imamat, Pasal 14 Upacara pentahiran bagi orang yang sembuh dari kusta Tuhan berfirman kepada Musa Sampaikan peraturan-peraturan ini bagi orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta Imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksa orang itu Bila imam melihat bahwa orang itu benar-benar sudah sembuh dari kustanya Maka imam harus menyuruh orang membawakan dua ekor burung hidup yang halal Yaitu yang boleh dimakan, kayu aras, benang merah, dan dahan hisop untuk dipakai dalam upacara penyucian orang yang telah sembuh itu Lalu imam memerintahkan agar salah seekor burung itu disembelih di atas belanga tanah Berisi air dari sumber air yang mengalir Burung yang seekor lagi yang masih hidup harus dicelupkan ke dalam darah burung yang telah disembelih Bersama-sama dengan kayu aras, benang merah, dan dahan hisop itu Imam harus memercikkan darah itu tujuh kali kepada orang yang telah sembuh dari kustanya Dan menyatakan bahwa dia telah sembuh Lalu burung yang hidup itu dilepas ke padang Kemudian orang yang telah sembuh itu harus membasuh pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air Maka ia boleh kembali ke perkemahan, tetapi ia masih harus tinggal di luar kemahnya sendiri selama tujuh hari Pada hari yang ketujuh, orang itu harus mencukur lagi seluruh rambut di kepalanya, janggutnya, alisnya, dan seluruh bulu pada tubuhnya Lalu membasuh pakaiannya dan tubuhnya dengan air Maka ia dinyatakan tahir, bebas dari penyakit kusta itu Keesokan harinya, yaitu hari yang kedelapan Ia harus mempersembahkan dua ekor anak domba jantan yang tidak berjajah celah Seekor domba betina umur satu tahun yang tidak berjajah celah Tiga persepuluh eva atau 10,8 liter tepung terbaik yang dicampur dengan minyak zaitun untuk kurban sajian Dan satu lok atau setengah liter minyak zaitun Imam yang menyatakan dia tahir harus membawa orang itu serta persembahannya ke hadapan Tuhan di pintu masuk kemah pertemuan Imam harus mengambil seekor anak domba jantan dengan satu lok minyak zaitun itu Untuk dijadikan kurban penebus salah sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Setelah itu, ia harus menyembelih anak domba itu di tempat pembantaian kurban penghapus dosa dan kurban bakaran Di tempat yang kudus di dalam kemah pertemuan Kemudian kurban penebus salah itu diberikan kepada imam untuk makanannya Sama seperti kurban penghapus dosa Persembahan itu, maha kudus Imam harus mengambil sedikit darah dari kurban penebus salah dan mengoleskannya pada cuping telinga kanan orang yang telah sembuh itu Pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya Setelah itu, imam harus mengambil sedikit minyak zaitun dan mencurahkannya pada telapak tangan kirinya sendiri Lalu ia harus mencelupkan jari tangan kanannya ke dalam minyak itu dan memercikannya dengan jarinya tujuh kali di hadapan Allah Dari sisa minyak yang ada pada telapak tangan kirinya Imam harus mengoleskannya sedikit pada cuping telinga kanan orang itu Pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya Sama seperti yang dilakukannya dengan darah kurban penebus salah Sisa minyak yang masih ada pada telapak tangan kirinya harus dipakai untuk mengurapi kepala orang itu Demikianlah imam mengadakan penebusan baginya di hadapan Allah Lalu imam harus mempersembahkan kurban penghapus dosa dan melakukan upacara penebusan bagi orang yang telah tahir dari kenajisannya Sembuh dari penyakit kustanya Setelah itu imam harus menyembelih kurban bakaran itu dan mempersembahkannya bersama-sama dengan kurban sajian di atas misbah Untuk mengadakan penebusan bagi orang yang dinyatakan tahir Bila orang yang dinyatakan tahir itu miskin dan tidak dapat mempersembahkan dua ekor anak domba jantan Maka ia boleh mempersembahkan seekor saja Anak domba itu untuk kurban penebus salah Sebagai persembahan unjukan kepada Allah dalam upacara penebusan di depan misbah Selain itu ia harus mempersembahkan sepersepuluh eva atau 3,6 liter tepung terbaik dicampur dengan minyak zaitun Sebagai kurban sajian Dan satu lok minyak zaitun Juga ia harus mempersembahkan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Sesuai dengan kemampuannya Burung yang seekor untuk kurban penghapus dosa Dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran Ia harus membawanya kepada imam di pintu masuk kemah pertemuan pada hari yang ke-8 Sebagai upacara pentahirannya di hadapan Tuhan Imam harus mengambil anak domba kurban penebus salah Dan satu lok minyak zaitun itu Untuk dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan Lalu imam harus menyembelih anak domba itu untuk kurban penebus salah Dan mengoleskan sedikit darahnya pada cuping telinga kanan orang itu Pada ibu jari tangan kanannya Dan pada ibu jari kaki kanannya Setelah itu imam harus mencurahkan sedikit minyak zaitun Pada telapak tangan kirinya sendiri Dan dengan jari tangan kanannya Ia harus memercikkan sedikit minyak itu Tujuh kali di hadapan Tuhan Kemudian imam harus mengambil minyak zaitun Yang ada pada telapak tangan kirinya Dan mengoleskannya pada cuping telinga kanan orang itu Pada ibu jari tangan kanannya Dan pada ibu jari kaki kanannya Sama seperti yang dilakukannya Dengan darah kurban penebus salah Sisa minyak pada telapak tangan kiri imam Harus dipakai untuk mengurapi kepala orang yang dinyatakan tahir itu Untuk mengadakan penebusan baginya di hadapan Tuhan Ia harus mempersembahkan dua ekor burung tekukur Atau dua ekor anak burung merpati Sesuai dengan kemampuannya Burung yang seekor untuk kurban penghapus dosa Dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran Selain kurban sajian Demikianlah imam harus mengadakan penebusan Bagi orang yang dinyatakan tahir Inilah peraturan-peraturan mengenai orang yang dinyatakan tahir dari kustanya Tetapi ia tidak mampu memberikan kurban yang telah ditetapkan Bagi upacara pentahiran itu Lalu Allah berfirman kepada Musa dan Harun Bila kamu tiba di negeri kanaan yang telah kuberikan kepadamu Dan aku membiarkan tanda-tanda kusta timbul di sebuah rumah itu Maka pemilik rumah itu harus datang kepada imam Untuk melaporkan bahwa di dalam rumahnya telah timbul tanda-tanda kusta Imam harus segera memerintahkan untuk mengosongkan rumah itu Sebelum ia mengadakan pemeriksaan Supaya segala sesuatu yang ada di dalamnya Tidak akan dinyatakan najis Bila ternyata benar ada kusta di situ Bila imam melihat pada dinding rumah itu Ada lekuk-lekuk yang berwarna kehijau-hijauan Atau kemerah-merahan yang lebih dalam daripada permukaan dinding itu Maka ia harus segera keluar dan menutup rumah itu selama tujuh hari Pada hari yang ketujuh Imam harus datang kembali untuk mengadakan pemeriksaan lagi Bila tanda kusta pada dinding itu bertambah lebar Maka imam harus memerintahkan Supaya bagian dinding itu dibongkar Dan dibuang ke tempat yang dianggap najis di luar kota Lalu imam harus memerintahkan Agar bagian dalam dinding rumah itu dibersihkan dengan seksama Dan bekas-bekas pembersihannya dibuang ke tempat najis di luar kota Orang harus memasang batu-batu yang baru Untuk menggantikan batu-batu yang telah dibuang itu Dengan menggunakan adukan tembok yang baru Tetapi bila tanda-tanda itu timbul lagi Imam harus datang kembali untuk mengadakan pemeriksaan lagi Bila ia melihat bahwa tanda-tanda itu telah bertambah lebar Itulah kusta Rumah itu dinyatakan najis Maka rumah itu harus dibongkar Batu-batunya, kayu-kayunya, dan tembok-temboknya harus diangkat Ketempat yang dianggap najis di luar kota Orang yang masuk ke situ selama rumah itu ditutup Akan menjadi najis sampai matahari terbenam Orang yang tidur atau makan di dalam rumah itu harus membasuh pakaiannya Tetapi bila imam datang kembali untuk memeriksa Dan ia melihat bahwa tanda-tanda itu tidak timbul lagi Setelah bagian itu diganti baru Ia harus menyatakan bahwa rumah itu tahir Karena tanda-tanda kusta itu sudah hilang Imam juga harus mengadakan upacara pentahiran untuk rumah itu Dengan mengambil dua ekor burung, kayu aras, benang merah, dan dahan hisop Imam harus menyembeli salah seekor burung di atas belanga tanah Berisi air dari sumber air yang mengalir Burung yang seekor lagi, yang masih hidup Harus dicelupkan ke dalam darah burung yang telah disembelih itu Bersama-sama dengan kayu aras, dahan hisop, dan benang merah Imam harus memercikkan darah itu tujuh kali kepada rumah itu Demikianlah rumah itu ditahirkan Setelah itu, burung yang masih hidup dilepaskan di padang di luar kota Itulah cara mempersembahkan korban penembusan bagi pentahiran rumah Demikianlah peraturan-peraturan mengenai tempat-tempat yang terkena kusta Pada kepala, pada pakaian, atau pada rumah Juga mengenai bengkak pada kulit, bercak-bercak, atau bintik-bintik Peraturan-peraturan ini diberikan untuk mengetahui dengan pasti Apakah tanda-tanda itu kusta atau bukan Najis atau tahir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!